Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob pemerintah kota Lubuklingau, Sumatera Selatan Melakukan inspeksi mendadak di restoran non halal Dan kemudian menutup karena tanpa izin menjual makanan non halal Bagaimana Om Bob menggarisboi masalah ini? Wah, 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 wah Ini kita gak ngerti nih ya Pemerintah daerah Lubuklingau ini gimana ya Oknumnya atau kepala daerahnya atau siapa Ini harus diselidiki dengan betul Ya, Indonesia itu kan negara Bukan negara Islam kan Kan Pancasila, demokrasi Negara hukum Itu semua kan ada aturannya ya Bagaimana kita untuk bermasyarakat Nah, sekarang ini ada yang viral Ya, dari TikTok atau dari Facebook ya Atau dari IG ya Itu viral pokoknya ini Atau dari X Twitter itu Bahwa ada orang yang berkeluh kesah Bahwa di Lubuklingau Lubuklingau itu Suramatera Selatan ya Itu memang daerah sana itu Mayoritas itu memang Muslim Ya, walaupun memang di Indonesia itu kan Termasuk penduduk yang Muslimnya terbanyak di dunia kan Nah, memang ya mayoritasnya Muslim lah ya Tapi di Lubuklingau itu sepertinya lebih religius untuk Muslim ya Nah, sekarang Ini kok anehmen Ya, sekarang pemerintah sudah mempunyai peraturan kan Semua makanan minuman yang beridar itu harus ada sertifikat halalnya Ya, dengan alasan memberi pelayanan Memberi rasa aman kepada masyarakat Ya Sebetulnya masyarakat yang dituju di sini kan masyarakat yang beragama Muslim Benar Ya, cuman peraturannya nggak ngerti Kenapa kok semua harus ya Nah, sekarang pertanyaannya ini Ini kan dilema ini ya Sebuah restoran atau usaha jual beli makanan yang mengandung unsur-unsur non halal sebagai dari agama Muslim Itu apakah boleh meneruskan usahanya atau tidak Ini kan Karena untuk meminta sertifikat halal untuk bahan-bahan yang dijual Yang mengandung unsur-unsur yang tidak halal menurut agama Muslim tadi itu Apa mungkin bisa dikeluarkan sertifikat halalnya It's impossible gitu kan Nah, sekarang gimana Ini masih ada polemik Ternyata pemerintah daerah atau oknum dari lubuk linggau tadi itu Sudah berani mengambil tindakan Bahwa rumah makan-rumah makan yang menjual makanan minuman yang belum atau bisa dikategorikan non halal Ya, itu sebetulnya non halal itu harus diterjemahkan Mengandung babi misalnya Mengandung alkohol misalnya seperti itu ya Itu kan di kuping lebih enak ya Nah, ini Nah, ini masa disita Ditutup Dipaksa dengan alasnya belum punya izin Pertanyaannya Apakah untuk membuka restoran yang Makanan yang dijual itu mengandung unsur-unsur non halal Menurut agama Muslim Itu memang harus minta izin Ya, misalnya kita membuka warung Yang namanya itu yang sangat-sangat terkenal di Kalimantan itu kan Bipang Ya Babi panggang Ya Itu sekarang kalau kita di Jakarta Mau buka restoran atau buka Warung makanan Warung tegal di pinggir jalan Tapi jual bipang Atau sati babi yang banyak ada di pancoran itu kan Itu harus minta izin khusus Kalau saya mau jual sati babi Kan enggak Izinnya adalah saya membuka warung makan Ini aneh ini Ya, jadi lubuk linggau inilah Ini bagaimana Bisa seperti ini Nah, pertanyaannya Apakah mungkin Pemda atau si Oknum tadi itu ya Itu dia membawa Membawa-membawa Semacam aturan yang tertulis Bahwa aturan dari pemerintah pusat itu Harus bisa menyesuaikan dengan kearifan daerah Nah, mungkin Oknum atau pemerintah daerah di Lubuk Linggau itu Menggunakan pasal ini Kearifan daerah di Lubuk Linggau Memang tidak bisa membuka restoran yang non halal Apa seperti ini Nah, sekarang kalau kearifan lokal ini Diterjemahkannya Seperti ini Ekstrim Ya, ini kan termasuk Termasuk agak ekstrim ya Ya enggak Masa Orang untuk hidup di Indonesia Ini karena kan Warga negara Indonesia misalnya ya Itu kan Dilindungi oleh negara kan Untuk mencari nafkah kan Ya enggak Nah, sekarang kalau mencari nafkahnya Dia itu bisa Bisanya masak Makanan Dan Banyak peminat Untuk makan yang Tadi termasuk non halal itu Yuk dia enggak boleh Apakah berarti negara itu Tidak membantu rakyatnya Untuk bisa hidup dengan baik kan Kecuali Pemerintah daerah Lubuk Linggau tadi itu Memberi satu garansi Atau Kompensasi Bagi yang jual restoran Non halal Ditutup Tapi Kamu keluarganya berapa Sebulan dikasih jaminan kan Dikasih ganti rugi Udah kamu jangan jualan Non halal itu Ya, tapi tak kasih subsidi saja Keluargamu berapa Oke, setiap orang Subsidi Satu setengah juta rupiah Kalau keluarganya punya Sepuluh sebulan Dikasih lima belas juta Tapi kamu jangan jualan Makanan yang Termasuk kategori non halal Nah, itu lain lagi Ini kan enggak Pokoknya ditutup Enggak boleh Dan jangan-jangan Nanti malah masuk sidang Melanggar pedagini Dapat denda lagi Ya, jadi Mestinya ayo ya Peraturan pemerintah Yang sangat bagus Yang bisa mengadaptasi Kearifan lokal itu Jangan disalah Tafsirkan Sama Oknum Atau pemerintah daerah setempat Ya, jangan-jangan Kalau memang ini Sudah menjadi perda Jangan-jangan Kepala daerahnya Waktu tanda tangan itu Dalam kondisi yang Enggak sadar Ya Pokoknya Sasurannya tumpuk-tumpuk Yaudah Pokoknya Gua tanda tangan aja Semua Nanti kalau ada masalah Waduh Biasanya peraturan Di bawah itu Ada tulisannya kan Ini yang Sering kita enggak cocok Bila mana kelak Ditinjau Menemukan Hal-hal yang Tidak sesuai Dengan aturan Maka peraturan ini Bisa dicabut Nah, itu Kan bikin suatu Kejapastian hukum kan Apalagi tadi itu Kalau ada yang lagi Kurang sehat Terus tidak dilihat Semua ditanda tangan Semua Karena ada yang namanya Selundup Ya Terus nanti Teriaknya Waduh ya Saya kecolongan Nah itu kan Bahasa kecolongan Macem-macem itu kan Banyak dibuat alesan Untuk meloloskan Aturan-aturan Yang tidak bisa diterima Oleh masyarakat umum Ya Jadi Jangan sampai ini Terjadi lagi ya Malu-maluin Kita sebagai Bangsa yang besar Yang katanya Sangat toleran Ternyata kok Hal ini terjadi Oh Jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Underline Omong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Terima kasih Sampai jumpa di video